Intro Upaya jungkir balik 0-2 Hock dan kuasai trending Realitanya Jokowi makin di hati dan jumpol Pemilihan presiden yang tiang dekat Usaha-usaha untuk menyebarkan konten Hock Tak kunjung berhenti Entah dengan tujuan supaya Orang yang dikenai Hock tersebut Berharap bisa terganggu elektabilitasnya Tapi mereka lupa Bahwa masyarakat Indonesia Sudah cerdas dan tidak gampang dibodohi Dengan berita-berita yang berisi kebohongan tersebut Dimana seperti yang dilansir oleh turnbackhock.id Mengklarifikasi sejumlah isu Dan juga menyatakan terhadap salah satu akun milik CAKKUM Barisan relawan pendukung Prabowo Sadi Salah karena sudah menyebarkan konten Hock atau bohong Terhadap viralnya Belasan kendaraan terkontainer Seperti yang dilansir oleh antara news.com Adalah milik organisasi sekabel Atau relawan sedulur kayu dan mebel Jokowi Mereka pada saat itu Sedang melakukan ekspor mebel Dengan acara konvoy melalui jalan tol Dari Solo Raya Menuju ke pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, Jawa Tengah Tapi oleh beberapa pihak yang merupakan kubu dari lawan Jokowi Seperti Andi Arif, Fahri Seakan mencoba mempertanyakan Apa isi dari kontainer tersebut Trat semi-kontainer Paslon 01 ini Kira-kira membawa apa Demikian seorang kawan dikirim dunia maya dan minta di upload Kicau Andi Arif yang sempat terjerat kasus narkoba Di rekaman tersebut Tampak barisan truk semi-kontainer Terpampang di badan truk samping dan belakang Foto pasangan Jokowi dan Maruf Amin Lengkap dengan slogan Indonesia Maju 01 Saat ketika banyak yang penasaran Seorang warganet menduga isi kontainer tersebut Warga Twitter dengan akun Cakpum Itu menduga isi kontainer itu adalah kaos Bukan cuma itu, akun Cakpum juga mengisyaratkan Trek-trek tersebut menuju ke Solo atau Jawa Tengah Dia menyebut Kuku Jokowi Maruf Palik Sehingga menyiapkan kaos begitu banyak Seolah ingin membalikan dan membuat konten hub Yang ternyata dimuat dalam media suara.com Gak taunya ada yang lagi palik dengan menyiapkan kaos begitu banyak Jangan cuma karena kaos, lalu kita sengsara 5 tahun mendatang Pikir baik-baik Tagar 17 April, goodbye Jokowi Itulah sepenggal ikcawan akun Cakpum Kemudian, hauk orang luar negeri Bahasa Inggris menjadi suatu keharusan untuk dimiliki oleh semua orang Sebab kalau tidak mengerti, maka jangan harap bisa mengakses banyak konten yang bagus yang berbahasa Inggris Tapi, kita pun mesti cermat di dalam memilah-milah Mana bacaan yang baik dan mana yang bukan Sebab kalau tidak, maka kita akan terikut atau terimbas terhadap berita-berita hauk yang mungkin ada di dalamnya Dimana seperti yang dilansir oleh turnbackhawk.id Media yang bisa mengklarifikasi dengan tepat dan cepat terhadap konten-konten hauk yang beredar di hari ini Turnbackhawk.id mengeluarkan postingan salah satu hauk yang disebarkan lewat media sosial Facebook Salah satu akun yang bernama Budi Setiawan Menarasikan bahwa koran independen observer yang berbahasa Inggris Menyatakan bahwa itu adalah koran luar negeri Horei akhirnya juraga berluar negeri memberitakan Jokowi Tukang Ibul Sadis, cepong berani komen kaya Kemudian, dia juga buat hashtag Tagar Ina Election Observer SOS Dan Tagar 2019 Pravowo Presiden RI Padahal, jika dicek kebenarannya Ternyata postingan yang dikirimkan klub Rocky Gerung Pertanggal 22 Maret tersebut Ternyata bukanlah media koran Yang asalnya dari luar negeri Dan jika dicek kembali Itu adalah koran nasional yang berbahasa Inggris Dimana menurut ISSN Online Bahwa independen observer tersebut Adalah koran umum nasional berbahasa Inggris Dengan skala terbit, miwar Koran tersebut menjadi jembatan informasi Kepada masyarakat dengan berita yang jujur Serta berkukus kepada berita sosial, budaya, dan politik Tapi heran dengan postingan tersebut Kok bisa bagi dia dengan ada kata Horei sebagai wujud ekspresinya Dengan menyebutkan bahwa koran luar negeri pun seakan buruk menyatakan Bahwa Jokowi pembohong Bahkan malah nantangin para cebong untuk berkomentar Untungnya Trumpbackhawk.id langsung memberikan di bawah postingannya Bahwa itu adalah salah atau kekeliruan Dan bukan hanya Hock Mereka juga menyebar banyak akun robot-robotan Untuk bisa mendongkrak dan diralkan banyak hastag-hastag Yang menyatakan di dunia maya Prabowo yang berkuasa Dan oleh para pengikutnya Mengamini dan tak jarang dengan bedenya Memposting hal tersebut diakunya Seakan dunia berkata Prabowo jadi pembicaraan dunia Tapi terlepas dari itu semua Biarkanlah mereka capek-capek dengan Hock yang disebar Bahkan fitnah karena sebentar lagi Mereka akan kena gebu kepalanya Biarkan mereka capek-capek Kuasi media sosial dan trending topik Dengan robot-robot yang super canggih Bahkan konon katanya didatakan dari Rusia sana Karena pada kenyatanya Jokowi Maru tetap di hati dan dicempol seluruh masyarakat Indonesia Gak usah jauh-jauh pembuktiannya Lihat proyek NRD di hari ini Betapa riuh dan gemerlapnya para pendukung 01 Supaya dengan kejadian hari ini Maka kubu 02 Tidak kejam-kejam Bahkan seteruk Dan membiarkan 02 terus jungkir balik Persis sekabitatnya para kampret Yang memang suka berkelatungan secara terbalik Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!